Polda, Jawa Barat ngeperikin 18.752 personel ke pengamanan hambalan Pilkada Kalawan Walatra tahun 2024. Eta prak-prakan pengamanan T dilakonan Salilas 118 Poe, dimimiti tanggal 27 Agustus, tepikah 16 Desember 2024, mubakal datang. Di naranaga pengamanan hambalan Pilkada Walatra di Jawa Barat, operasi mantap Raja Lodaya dikokolakin Salilas 118 Poe, dimimiti tanggal 27 Agustus, tepikah 11 Desember 2024, Cekabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Poljulus Abraham Abbas, pihak nangamankan Hiji Provinsi Nyeta Jawa Barat, Anuka Pasing, Kanasalapan Kota, 18 Kabupaten, tilu puluh juta, tilu ratus dua puluh dua ribu, tilu ratus opat belas jiwa. Ukur Kabupaten Turkuota Bekasi, anu hentik keasupkan na area pengamanan, dumih keasupkan na area polda Metro Jaya. Tina genep puluh dua ribu, saratus dalapan puluh hiji TPS, anu diamankan, genep puluh tilu diantara nakasup kategori sangat rawan, 285 rawan, sarta anu sejenak kurang rawan. Senajan gitu, Kombes Poljulus Abraham Nandesgen, pihak nangalarakkan SOP pengamanan anu sarwa kersakumna TPS. Dina etap pengamanan, pihak nanggeperigen salapan belas ribu tujuh ratus lima puluh dua personel, sarta personel TNI Niti salapan ribu dapan ratus salapan puluh tujuh, jenglin mas, dua ratus tilu puluh puluh ribu, genep ratus dua puluh empat personel. Ya, jadi untuk peta kerawanan sendiri tentu sudah ada survei yang dilakukan, ya disurvei dilakukan baik dari pihak penyelenggara, ya KPU pun Bawasnu sudah memetakan indeks kerawanan pemilu seperti apa. Dan kita juga memetakan ini tidak semata-mata berdasarkan perkiran semata, tapi tentu berdasarkan survei yang matang. Sehingga baik potensi kerawanan, agak rawan maupun sangat rawan, ini kita harus berprediksi sama. Kita berlakukan SOP yang sama, cara bertindak yang sama, sehingga kita tidak mau underestimate terhadap kegiatan. Dia tinggal manken barang logistik pilkada, pengamanan gen dilakonan ke warga, sarta lokasi pemungutan sora. Mangpira ngerongan kerawanan, anu diantisipasi tehnya, etak, terorisme, ririjewan, bom, pakarang, atau sanjata je sajabana. Budi Hartati, Bandung TV